selamat menikmati kembali lagi dengan kami di Balik Temaram kita sekarang lagi jalan-jalan di kota Bandung tepatnya di Alun-Alun Bandung dan disini ada masjid ini rumayan masjid ini udah tua juga nih masjid ini dan kita bakalan terus menelusuri apa ya, yang ada di kota Bandung jadi buat kalian terus pantengin channelnya di Balik Temaram dan jangan lupa di like, komen, subscribe dan share dan 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 selamat menikmati 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 ini kalau kita bisa masuk cuman tidak bisa masuk seperti ini スu 꽉 bukan di gemuk lagi di rantai ini di rantai ini kalau tidak contoh ini ini Kang paling berapa tahun ini Oh lima tahunan tapi banyak mau lewat Oh kayaknya aksesnya akses jalan ke mana itu jalan naun itu namanya jalan naun ini masih di tengah kota masih ada loh mitos-mitos atau mistis-mistis yang kayak gini sama yuk kita lihat ke depan yuk yang sering terjadi penampakan gitu ya orang-orang tapi kalau mau kayak gini emang serem sih beneran ini Gang Angker lah bisa disebut Gang Angker rumah ini kan ada yang di depan karena dibikin iya bikin kunape kunape itu apa apa sih buatan kunape oh iya 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 oh ini tuh kosong hmm dijual ya ini rumah ini atau yang di seberang ini padahal di pusat kota loh di tengah-tengah kota yah yang namanya hantu nggak lihat dimana-mana ini temboknya emang udah tembok dulu banget tuh kayak gini ini oh iya rumah yuk oh kosong yuk Tegang kosong yuk Tegang udah kita balik lagi aja nah nah jadi sahabat DT perlu anda ketahui bahwa di Bandung di tengah kota masih aja ada gang yang disebut Angker gitu apalagi disini sekarang kita ada narasumbernya katanya temannya melihat sosok kuntilanak dan sosok hitam besar segede apa segede kerbau katanya gitu ini di gang ini ini tepatnya gangnya disebelah yang mau keberagak kalau nggak salah gitu dan rumah ini sudah terbuka lain selama lima tahunan katanya nah disini yang terjadi penampakan kuntilanak dan sosok tinggi besar gitu oke sekarang kita ketim lagi ya kita ketim lagi kita ketim lagi rumah-rumah ini jadi getar hatiku nggak tau kenapa hahaha 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 oke guys sekarang kita bakalan lihat aku terpesona justru melihat bangunan ini nih ini bangunan sejarah juga nih ini bangunan sejarah juga nih nah ini bangunan sejarah juga ini peninggalan juga nih nah ini bangunan peninggalan juga nih ini bangunan peninggalan juga ini bangunan peninggalan juga sebenarnya ini sudah bersih-bersih 2 jam makanya ini dirantai jadi sirkus nanti kita cari tahu bangunan apa ini ya kita cari tahu bangunan apa ini nantinya kalau kita bisa masuk dan bisa lihat ke atas ini kayak pos ya pos penjagaan zaman dulu seperti ini pos penjagaan zaman dulu gitu nanti kita bakalan lanjut lagi melihat jalan-jalan yang ada di tengah kota ini ya dan teman-teman sahabat DT yang lupa bantu kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati